Setahun-tahun, orang tak pikirnya penjualan itu ada rugi, yang penting menggunakan itu urub, senang. Tapi pikirnya untuk ruginya, orang cukup, kalau berjalan, waktu itu berusaha. Prospektifnya ke depannya sebenarnya bagus. Kalau bisa menjual kemintian 50 ribu sampai 100 ribu, ya sudah masuk. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tomswe. Jadi, dewasa ini, banyak para pengusaha muda atau peternak muda begitu, mulai mengunculkan gairahnya berkait budaya yang penting. Dan untuk semangat para peternak muda ini, mungkin akan kita bahas di lain waktu. Dan untuk pertemuan kali ini, saya ingin lebih membahas terkait pergantian musim. Karena beberapa hari terakhir, hujan sudah mulai turun, pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan ini mungkin perlu antisipasi dari para peternak, bagaimana cara menghadapinya, terus kemudian penyakit yang biasa muncul. dan mungkin kita langsung saja, gak usah lama-lama kita coba bahas satu demi satu ya. Jadi, peternak entok saat musim hujan itu menjadi sebuah tantangan ya. Tapi dengan beberapa langkah yang tepat, teman-teman bisa mengelola ternak dengan baik. Jadi, ada beberapa tips untuk peternak entok di musim penghujan. Salah satunya, bagaimana kita tetap mengupayakan kandang itu tetap kering dan nyaman ya. Jadi, pastikan kandang entok itu memiliki atap yang baik. Mungkin dalam hal ini kandang tertutup begitu harus disiapkan begitu ya. Untuk melindungi entok-entok ini dari hujan. Kemudian buat sanitasi atau saluran air yang baik untuk menghindari kenangan di sekitar kandang yang berpotensi memunculkan penyakit atau virus gitu. Terus kemudian, selain kandang, pakan yang tepat juga sangat dibutuhkan di saat musim penghujan. Jadi, selama mesin penghujan ini, pastikan pakan yang diberikan itu tidak basah begitu ya. Teman-teman bisa memberikan pakan tambahan seperti jagung, dedak, dan sayuran yang bernutrisi begitu. Kemudian, kesehatan ternak ini juga perlu diperhatikan. Jadi, boleh di cek kesehatan entok secara rutin. Jadi, di saat hujan kadang wajah lembab yang dapat meningkatkan risiko penyakit. Jadi, pastikan untuk memberikan vaksinasi, kalau itu memungkinkan ya, atau ada yang dikasih air gula dan lain-lainnya, air bal dan lain-lainnya, untuk mengantisipasi perubahan musim ini. Dan yang paling penting adalah tetap menjaga kebersihan kandang. Jadi, siapkan tempat berteduh yang baik di luar kandang juga bisa, agar entok bisa beristirahat dan bergerak meskipun cuaca buruk begitu ya. Kalau hujan yang beristirahat, begitu entok harus disiapkan tempatnya. Terus kemudian ke tersediaan air bersih. Jadi, pastikan entok ini tetap selalu memiliki akses ke air bersih, terutama saat hujan, karena kualitas air dapat terpengaruh. Jadi, kontrol lebih aman lagi mungkin menggunakan tempat air minum yang seperti di peternakan ayam itu ya, sudah biasa digantung begitu supaya air yang diminum itu dalam kundisi bersih dan tidak terkontaminasi. Terus, lakukan pengawasan lebih intensif tentunya ya, berhadap entok saat musim hujan yang beras. Jadi, untuk memastikan mereka tidak stress atau terjebak dalam kubangan atau genangan begitu ya. Terus, kemudian lakukan perawatan yang baik, entok tentu saja akan tumbuh sehat dan tetap produktif meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi, memang ada kendala saat beternak entok di musim hujan, salah satunya mungkin yang biasa kita lihat di kandang adalah kenangan air. Terus, hujan delas biasanya menyebabkan kenangan air ini, baik di kandang atau di sekitar kandang yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak sehat dan meningkatkan risikonya. Kemudian, untuk kelembatan yang tinggi, itu biasanya menyebabkan jamur dan parasit yang berkembang biak dan bisa ada dampak buruk pada kesehatan entok. Terus, kemudian kandang yang basah untuk dibersihkan biasanya akan lebih sulit begitu ya, dan menyebabkan aroma bau atau polusi udara, serta meningkatkan risiko infeksi. Terus, kemudian pakan jadi basah, pakan yang terkena hujan jadi tidak layak konsumsi ya, karena dapat menyebabkan entok kekurangan nutrisi. Terus, stres pada kesehatan buruk, kebisingan, hujan bisa membuat entok massa stres dan dapat menganggung pertumbuhan pada produksi telur juga. Nah, jika Anda perlu membawa entok ke pasar, biasanya tempat lain hujan bisa menganggung perjalanan dan membuatnya sulit. Ini juga sama-sama kendala ya, kalau sudah pernah ketanakan mau dijual, itu jangan akses juga seperti itu. Kemudian, musim hujan ini, risiko penyakit, terus serangan parasit, perlu perhatian lebih dalam pengendalian kesehatan tanah. Terus, selama musim hujan, akses ke pakan, biasanya carikan pakan yang segar ya. Selama musim penghujan ini, biasanya mampu meningkatkan risiko berbagai penyakit yang terkena. Nah, berikut ada beberapa penyakit yang umum muncul di saat musim hujan berputar entok. Yang pertama adalah benemonia. Kelembapan tinggi dan suhu yang kuatif dapat menyebabkan benemonia, terutama jika entok terkena angin dingin. Terus, yang kedua, infeksi saluran pernafasan. Cuaca lembab memicu infeksi saluran pernafasan yang ditandai dengan batuk, bersih, dan kesulitan pernafas. Terus, kemudian, koksidiosis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit. Dan dapat menyebar lebih cepat dalam pandang lembab, menyebabkan entok itu diare dan dehidrasi. Kemudian, ada juga kutu dan parasit lain yang kelembapan yang tinggi juga mendukung perkembangan patogen yang tidak ramah bagi tenak. Ada kutu, parasit, yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan anemia. Kemudian, ada jamur juga. Jamur infeksi kulit itu dipicu karena kelembapan, terus mengakibatkan infeksi kulit atau dermitis gitu ya. Terus, tibes pada entok atau daktipoid. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan dapat menyebar dengan cepat dalam kondisi lembab. Menyebabkan gejala seperti demam dan diare. Klai pera entok juga ada itu. Walaupun kurang umum, kondisi ini dapat mengundul dan menyebabkan lesi pada kulit terutama pada entok yang mengalami stres. Untuk menyegah penyakit-penyakit ini, penting untuk menjaga kebersihan kandang, memantuk kesehatan ternas secara rutin dan dengan vaksinasi yang diperlukan atau herbal. Jadi, seperti pada umumnya, persiapan kandang untuk menghadapi mesin penghujan, simpan paka apa, pastikan kandang dalam kondisi baik dan dapat menampung air hujan, perbaiki atap-atap dan saluran dari nasa untuk menghindari penangan, begitu ya. Terus, upayakan kebersihan kandang, tetap berjaga, berjaga secara rutin, untuk mencegah perkembangan penyakit. Kemudian, manajemen pakan juga penting, simpan pakan di tempat yang kering agar tidak basah, gunakan wadah tertutup agar melindungi pakan dari hujan dan tidak berjamur, begitu ya. Pakan segar, pastikan dari tersediaannya, tetap dijaga, tetap segar dan berkualitas, kalau menggunakan pakan hijauan bisa menjadi pilihan yang baik, gitu. Kemudian yang tiga, kesehatan ternak ini, biasanya umum dilakukan vaksin. Kemudian, kalau memungkinkan, juga dilakukan konfliksaan kesehatan ketika terdeteksi ada gejala penyakit, sehingga bisa diantisipasi sejak dini. Untuk mencegah ini paling penting ya, mencegah daripada untuk mengepati ya. Untuk saat kuncinya kebersihan lingkungan, sekitar kandang untuk mengurangi resiko penyakit, kemudian pengendalian parasit, dengan cara melakukan pengendalian parasit itu, seperti kutu, cacing, yang bisa berkembang biar dan cepat untuk kembang pentingi. Terus lakukan pengawasan ya, amati berlakukan mentok ini, seperti naksumakannya, seperti apa, pergerakan aktivitasnya, karena perubahan perilagunya bisa menjadi kandang masalah kesehatan. Jadi, kalau sudah biasa dikandang, lihat entak-entak, tentu ada, kalau ada perubahan perilagu, kita harus cermati begitu ya. Dan air bersih, nah ini kuncinya air bersih, harus selalu ada akses ke air bersih yang terkontok ini, pada saat musim hujan, karena kualitas air hujan bisa terpengaruh ya, tentu saja, entak ini adalah humus air, tentu saja dia senang dengan air, tapi dia tetap untuk peternakan yang intensif, di kandang begitu, dia tetap harus dijaga kekeringan kandangnya, atau biasa dipelihara di tempat yang bersih, agar tidak menjadi rentan terhadap penyakit, dan pertumbuhannya juga lebih bagus. Mungkin sampai di sini ya, seduluh ya pembahasan kita hari ini, kalau ada saran masukkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita bahas bersama, untuk kemajuan entak, atau peternakan entak ke masa depan. Oh iya, terima kasih sekali atas dukungannya, channel ini terus bertahan dan tetap berkembang, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng, supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sederhana selawasi, salim dari Tom's Way, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.